...al-Israeliya kama mutabak fi asura... Brigade Kassam Hamas merilis video yang memperlihatkan pembebasan yang diduga seorang sandera perempuan dan dua orang anak kecil. Dikutip dari Al-Jazeera, rekaman itu diambil pada jarak jauh dan memperlihatkan wanita yang tak diketahui identitasnya dan terdapat dua orang anak di belakangnya. Sementara ada seseorang yang kemungkinan pejuang Hamas berjalan pergi dan meninggalkan wanita serta anak-anak tersebut di area terbuka di kapal gar perbatasan antara Israel dan Gaza. Pihak Israel menyatakan bahwa video itu merupakan bentuk sandiwara Hamas. Meski terdapat video yang diduga pembebasan tawanan, jurubicara militer Israel menyatakan negaranya tetap akan terus menyerang tanpa henti ke lokasi-lokasi persembunyian Hamas. Pada sisi lain, Brigade Qasam Hamas yang merupakan sayabersenjata Hamas mengatakan bahwa wanita itu adalah warga negara Israel. Mereka ditahan selama bentrokan. Diperkirakan ada sebanyak 150 orang yang disandera oleh Hamas pada Sabtu ketika serangan terjadi ke Israel. Dalam konflik perang antara Hamas dan Israel yang berlangsung sejak Sabtu 7 Oktober 2023 membuat 338.934 warga Palestina mengungsi di Gaza. Total dalam konflik perang ini, warga Gaza yang terbunuh mencapai 1.200 orang dan 5.600 terluka. Sementara warga Israel yang terbunuh adalah 1.300 orang serta 3.300 lainnya terluka. Kemudian pada wilayah tepi barat, mereka yang terbunuh sebanyak 28 orang dan 150 orang terluka. Angka-angka tersebut telah dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, dan Layanan Medis Israel. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton!